Intro Halo Sobat Gampus, setiap akhir tahun mahasiswa Universitas Sultan Agang Tritayasa secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum raya secara serentak. Dan saat ini saya sedang berada di tempat pengumutan suara, tepatnya di Fakultas Pertanian yang bertempat di depan gedung C Kampus Auntirta. Lalu bagaimana ya situasi pengumutan suara yang saat ini sedang berlangsung? Berikut liputannya. Pada tahun ini, seperti yang dilakukan oleh Fakultas lain, KPUM Fakultas Pertanian mengadakan pemilihan presma, ketua BEM, serta himpunan. Namun, karena calon ketua BEM Fakultas dan ketua himpunan di tiap jurusan hanya memiliki pasangan tunggal, maka mahasiswa Fakultas Pertanian hari ini hanya melakukan pengumutan suara untuk presma beserta wakilnya saja. Walaupun begitu, tidak menyerutkan antusias mahasiswa Faperta untuk tetap menggunakan hak suaranya di pemilihan raya tahun ini. Untuk situasi pemira di Fakultas sih, alhamdulillah sampai sejauh ini aman sih ya. Cuma mungkin karena agendanya dikit lagi, jadi saya rasa untuk pemira tahun ini bisa saya katakan aman sih alhamdulillah. Kalau untuk hambatan sih sejauh ini, yang saya dan teman-teman KPUM dari Fakultas rasain sih belum ada. Karena kebetulan biasanya kan mungkin yang agak ribet itu di pemberkasan kan, karena mungkin banyak pemalsuan-pemalsuan di persyaratan. Nah, kebetulan tahun ini semuanya syaratnya sudah lengkap, jadi untuk kendala sih alhamdulillah juga tidak ada juga sih. Sejauh ini, pengumutan suara di Fakultas jalan dengan lancar tanpa ada kendala, dimulai dari proses pemberkasan hingga proses pengumutan suara. Akan tetapi, di pemulihan raya periode ini terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, di mana calon ketua BEM Fakultas beserta wakilnya berada pada satu tingkat angkatan, yaitu tahun 2017. Yang jelas sih untuk pembeda dari pemira tahun ini dan tahun sebelumnya itu jelas. Di sini, dari ketua BEM dan himpunan itu, kita rata semuanya satu angkatan. Biasanya kan di ketua BEM maupun di IMJ, antara satu di angkatan lebih atas dan satu di rendahnya. Nah, sekarang kebetulan semua, baik di ketua, maupun di wakil, semua satu angkatan rata. Pemungutan suara memang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, beberapa mahasiswa menyayangkan bahwa tahun ini dilaksanakan secara aklamasi kembali sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertanggapannya kan aklamasi itu sendiri kan sudah dibicarakan oleh para kating-katingan di atas. Menurut saya itu bagus, tapi kalau untuk mental juara dan juga persaingan visi dan misi itu kurang, karena kita tidak dapat memilih visi dan misi terbaik buat kita sendiri. Harapannya sih pemimpin TAPERTA itu dapat mengembangkan bakat baik itu dalam pendidikan maupun yang lain-lain. Harapannya ya kalau misalkan untuk para pemimpin itu harus tidak hanya kata-kata untuk kata-kata keluarga, tapi bagaimana kalau misalkan kita berdaya saring, bagaimana kita menghimpun, bagaimana kita menjaring gitu, menjaring, tidak menutup, tidak menutup-nutup kemungkinan, tidak menutup suara-suara mahasiswa yang lain gitu. Itu tadi liputan mengenai penguatan suara di Fakultas Pertanian Untirta. Tim liputan melaporkan untuk Modiga TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.